Intro Tidak banyak yang mengetahui sejarah sekayu Ibu kota Kabupaten Musibanyu Asin, Sumatera Selatan Salah satu pemuka masyarakat setempat yang faham seluk-beluk perkembangan sekayu adalah Abdul Rahman Ia lahir dan tumbuh besar di rumah panggung di pinggir Sungai Musi Sejak kecil Abdul Rahman pun selalu bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sekitar Sungai Musi Di usia senjanya Abdul Rahman masih terkenang Sungai Musi dulu Yang benar-benar menjadi mata air kehidupan masyarakat sekayu Kini di mata Abdul Rahman sekayu tak seayu dulu Pasalnya Sungai Musi yang ia gandrungi sudah tak lagi terawat Dulu itu pinggir Musi ini Pak boleh dikatakan ya banyak kayu-kayu itu Dan tertutup Musi itu sekarang di pinggirnya itu kan Sekarang sudah ada lagi habis itu gundul itu Karena itu banget sih Abdul Rahman boleh saja kecewa atas kondisi Sungai Musi yang tak seelok dulu Namun tengoklah perubahan lain yang terjadi di sekayu Sepanjang jalan protokol sekayu banyak berdiri bangunan-bangunan megah bergaya modern Penanda roda pembangunan sedang berputar cepat Sekitar 10 tahun lalu Musi Banyu Asin dikenal sebagai kabupaten yang paling terbelakang di Sumatera Selatan Perubahan drastis wajah Musi Banyu Asin tak lepas dari besarnya pendapatan wilayah ini Sebagai penghasil migas jumlah APBD Musi Banyu Asin selalu di atas 1 triliun rupiah tiap tahunnya Dengan dana bagi hasil yang besar bagaimana dana ini kita kembalikan ke masyarakat Artinya dengan jalan apa itu tadi kita menggeratkan beberapa program yang langsung menyentuh masyarakat Mulai dari KTP, pembuatan KK, pembuatan SIM gratis, santunan kematian, sertifikat gratis, bantuan hukum gratis, dan lain sebagainya Musi Banyu Asin semakin dikenal saat menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang memperlakukan pendidikan gratis bagi warganya Dari tahun ke tahun pemerintah Musi Banyu Asin pun terus meningkatkan anggaran pendidikan Untuk membangun sarana-sarana pendukung proses pendidikan Artinya pendidikan gratis itu berkualitas Orang menyaksikan katanya nanti kalau pendidikan gratis ya kualitasnya rendah Tapi kita sudah kita buktikan Dalam 4 tahun terakhir ini anak-anaknya Alhamdulillah UN-nya 100% Sudah itu anak-anak diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta Bagi pemerintah Musi Banyu Asin, pendidikan adalah prioritas utama Melalui sektor inilah mereka berharap Kelak akan memiliki banyak sumber daya manusia yang cakep dan handal Dari Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan Yoga Nugraha dan Ade Konde melaporkan untuk Kompas TV Terima kasih telah menonton!